Cara pemeliharaan apel malang agar berbuah lebat Apel atau malus domestika adalah salah satu jenis buah yang berasal dari genus malus dan masuk dalam famili Rosace Apel berasal dari Asia Barat yang telah dibudidayakan di Indonesia pada tahun 1934 Tanaman apel dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 900-1200 meter di atas permukaan laut Dan dengan curah hujan sekitar 1000-2600 mm per tahun Buah apel memiliki banyak kandungan vitamin yang penting untuk kesehatan tubuh Salah satu apel yang terkenal di Indonesia adalah apel malang Berikut cara pemeliharaan apel malang agar berbuah lebat 1. Penyulaman Jika ada bibit apel malang yang mati, lakukan penyulaman segera dengan menggantinya dengan bibit yang baru Penyulaman ini dilakukan sebelum tanaman berumur 2 minggu setelah tanam 2. Penyiangan dan pembubunan Lakukan penyiangan pada gulma atau tanaman pengganggu lainnya yang ada di sekitar tanaman apel malang Bersamaan dengan kegiatan penyiangan lakukan pembubunan guna meninggikan tanah kembali 3. Pemangkasan Pemangkasan tanaman apel malang dilakukan sejak umur tanaman 3 bulan Hingga didapat bentuk yang diinginkan atau sekitar umur 4-5 tahun Bagian yang dipangkas yaitu Bibit yang baru ditanam setinggi 80 cm Tunas yang tumbuh di bawah 60 cm Tunas ujung ruas kucuk 4-6 mata dan beka S. Tangkai buah Cabang yang terserang penyakit dan tidak produktif Cabang yang menyulitkan pelengkungan Serta ranting Daun yang menutupi buah 4. Pemukukan Untuk meningkatkan ketersediaan hara tanah Maka lakukan pemukukan Jenis pupuk yang digunakan yaitu Berupa pupuk organik atau pupuk kandang maupun pupuk anorganik Dosis pemukukan pada tahun pertama dan kedua yaitu 15-30 kg pupuk organik Urea 100 gram TSP 50 gram Dan ZK 20 gram Dosis untuk pemukukan pada tahun ketiga Keempat dan kelima yaitu 25-40 kg pupuk organik Urea 150 gram TSP 60 gram Dan pupuk ZK 40 gram Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih